Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam disini. Di video kali ini, gue akan melakukan analisis pada One Piece Chapter 1130. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat plus teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang dibahas di analisis chapter kali ini adalah Menganalisis artis simbol X pada foto Luffy yang ada di koran Memprediksi kekuatan buah iblis Loki Apakah Loki akan jadi pemicu Ragnarok? Hingga menganalisis pedang yang ada di Eggdrezil. Apakah ini milik Nika? Oh iya, kalian bisa komen juga ya kalau ada mohon menarik yang gue terlewat. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya Kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Analisis kali ini gue akan mulai dari cover story yang memperlihatkan pedang Yasu dicuri oleh seseorang. Buat yang mungkin lupa, Yamato mendapatkan pedang Yasu dari Kiemon. Kiemon memberikan misi kepada Yamato untuk menyimpan pedang tersebut di Kuil Enma. Sepertinya kasus pencurian ini sangat berhubungan dengan kasus penculikan di Wano. Yang sampai saat ini kita belum tahu siapa pelakunya. Oke, kita lanjut ke cerita utama ya. Chapter ini dimulai dengan Franky yang mengumumkan bahwa mereka akan berhenti mencari kru topi jerami yang hilang. Mereka akhirnya memutuskan untuk menunggu kru yang hilang di Elbaf. Lanjut ke panel berikutnya di mana kita bisa melihat Luffy dan kru yang lain berhasil keluar dari dunia Lego milik Rod. Disini kita langsung diperlihatkan salah satu lokasi dari Elbaf yang menurut gue luas dan indah banget. Disini kita diperlihatkan percakapan antara Goldberg dan Gert yang merupakan anggota dari New Giant Warrior Pirates bersama Hairuddin. Dari percakapan mereka kita akhirnya paham bahwa ternyata Rod punya kebiasaan untuk mencuri kapal-kapal di dekat pulau Elbaf. Rod akan menuduh mereka sebagai pendatang ilegal sehingga Rod bisa memenjarakannya di pulau Lego. Gert mengatakan jika Rod mencuri orang lagi dia akan dilaporkan ke Jarul. Buat yang lupa Jarul adalah raksasa tua yang muncul di flashback masa lalu Big Mom. Saat ini usianya 408 tahun. Oke lanjut ke panel berikutnya di mana kita kembali diperlihatkan kondisi kru di kapal para raksasa yang sedang kaget karena bajak laut raksasa dituduh menyerang Egghead. Di momen ini banyak banget hal menarik. Pertama Bounty, Dory dan Brogy yang naik drastis dari masing-masing 100 juta menjadi 1,8 miliar. Nah buat yang bingung kenapa naiknya bisa sangat drastis? Jawaban yang paling masuk akal adalah inflasi. Dory dan Brogy dikenal sebagai kapten legenda dari Giant Warrior Pirates yang umurnya udah lebih dari 150 tahun. Mereka sempat gak aktif karena sibuk bertarung. Setelah mereka kembali aktif di zaman sekarang di mana inflasi pasti terjadi dan dituduh menyerang Egghead, 1,8 miliar adalah nilai yang sangat masuk akal. Mungkin pada zaman dulu Bounty lama mereka 100 juta setara dengan 1 miliar. Hal menarik selanjutnya adalah berita tentang Luffy yang dituduh membunuh Vegapunk. Disana kita bisa melihat simbol X pada tangan Luffy. Padahal selama perang di Egghead kita tidak melihat ada simbol tersebut. Jawaban yang paling masuk akal adalah Vivi berusaha berkomunikasi dengan bajak laut topi jerami. Karena tanda X merupakan tanda persahabatan mereka. Vivi ingin memberitahu bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Hal yang memperkuat asumsi ini adalah karena saat ini Vivi sedang bersama Morgan. Morgan adalah orang yang bertanggung jawab atas semua berita yang tersebar. Vivi mungkin diam-diam menambahkan simbol X karena terinspirasi dari cara Luffy. Nah tapi sayangnya karena yang melihat simbol tersebut adalah kru yang baru join setelah Ark Alabasta, mereka tidak paham maksud dari simbol X tersebut. Termasuk Robin yang hanya familiar dengan simbol tersebut karena pernah melihatnya tanpa mengetahui artinya. Selain itu pada momen ini kita juga mendapatkan banyak informasi baru soal Hairuddin dan Loki. Di sini dikatakan Hairuddin dan Loki adalah putra dari Raja Harol. Otomatis seharusnya Hairuddin adalah kakak dari Loki. Berbicara tentang Loki, di sini juga terungkap bahwa Loki mendapatkan julukan pangeran terkutu. Hal ini dikarenakan Loki rela membunuh ayahnya sendiri untuk mendapatkan buah iblis legendaris yang menjadi warisan keluarga kerajaan. Karena kejadian ini para prajurit Elbaf mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan Loki. Coba bisa kalian bayangin gak sekuat apa Loki sampai para raksasa harus bekerja sama untuk menahannya. Oke lanjut ke momen paling epik pada chapter ini. Akhirnya kita bisa melihat wujud dari Loki yang menurut gue asli ini keren banget. Oke gue akan coba analisis lebih detail dari mulai penampilannya, kekuatan buah iblisnya, dan memprediksi kira-kira apa peran dari Loki ke depannya. Dari segi penampilan selain memiliki tanduk seperti Loki di Marvel, gue merasa Loki merupakan gabungan dari Doflamingo dan Kaido. Loki punya senyum jahat dan suka mengeluarkan lidahnya seperti Doflamingo, tapi secara bersamaan memiliki aura yang menyeramkan seperti Kaido. Secara sifat juga sedikit mirip, Loki dan Doflamingo sama-sama membunuh ayahnya sendiri. Oke lanjut kita bahas sekuatannya kira-kira apa buah iblis legendaris yang dimiliki Loki. Disini gue ada beberapa teori yang menurut gue cukup menarik. Kalau dilihat dari sifat Loki pada mitologi Nordi, Loki diketahui merupakan seorang penipu, pengubah bentuk atau penampilan, ahli manipulasi, serta terhubung dengan ular, serigala, dan dunia bawah tanah. Jika dilihat dari sifatnya, mungkin Loki memiliki mitikazuan Reiju yang merupakan yokai. Walaupun Loki sangat dekat dengan mitologi Nordi, Oda cenderung punya pola selalu mencampurkannya dengan mitologi lainnya, terutama mitologi Jepang. Contohnya Yokai pada Gorosei. Reiju jadi kandidat yang cukup menarik karena, pertama identik dengan serigala atau anjing sesuai dengan Loki yang terhubung dengan hewan tersebut. Bahkan selain itu, pada panel ini kita sudah diperlihatkan adanya banyak serigala di lokasi tempat Loki ditahan. Nah, yang memperkuat teori ini adalah dikatakan Reiju bisa berubah bentuk menjadi banyak hewan lainnya. Hal ini persis seperti sifat Loki yang terkenal bisa berubah bentuk dan memanipulasi. Nah, kandidat kedua juga masih berhubungan dengan serigala, yaitu Fenrir. Berbeda dengan Reiju, Fenrir merupakan makhluk mitologi dari Nordi. Jadi, mungkin bisa jadi potensi kekuatan Loki. Nah, kandidat terakhir yang menurut gue gak kalah menarik adalah, Loki memiliki kekuatan buah iblis yang berhubungan dengan matanya. Sesuai sifat Loki, kekuatan buah iblis ini mungkin bisa membuat Loki memanipulasi orang lain. Hal ini yang menjadi alasan para raksasa memutuskan untuk menutup mata Loki ketika menahannya. Kalau kita flashback sedikit ke momen di mana Loki melamar Lola, kita bisa melihat mata Loki tidak ditutup. Pada saat ini, kemungkinan besar Loki belum mengambil kekuatan buah iblis milik ayahnya. Karena mungkin jika sudah, otomatis Loki akan menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi Lola agar mau menjadi istrinya. Jujur, gue cukup khawatir kalau Loki akan meminta Luffy untuk membuka matanya dan setelah itu akan memanipulasi Luffy untuk membebaskannya. Jika ini benar, hal ini akan berhubungan dengan peran Loki selanjutnya yaitu memicu Ragnarok atau perang akhir sesuai dengan mitologi Nordi. Pada panel ini dijelaskan bahwa Loki saat ini ditahan di Warland, tempat lahirnya perang. Dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah Sangat yang akan membawa akhir dunia. Bahkan pada panel sebelumnya, raksasa ini mengatakan bahwa jika Loki dilepas itu akan menjadi akhir dari segalanya. Apakah mungkin Loki akan memicu perang akhir atau Ragnarok untuk merebutkan One Piece? Hal ini diperkuat karena menurut buku Road to Love Tale, Elbaf menjadi salah satu kandidat lokasi tempat Road Poneglyph terakhir disimpan. Selain itu, tanah Elbaf sangatlah luas, sehingga sangat cocok untuk menampung perang seluruh aliansi yang merebutkan One Piece. Oke lanjut, selain itu, pada chapter ini juga kita bisa melihat wujud asli dari Eggdrezil. Kalau kita analisis lebih jauh, ada dua hal yang menarik. Pertama, kita bisa melihat adanya pelangi yang kemungkinan besar adalah Brifos. Brifos adalah jembatan antara Midgard, dunia manusia, dan Asgard, dunia para dewa. Kedua, kita bisa melihat pedang yang sangat besar menancap di Eggdrezil. Menurut legenda pada mitologi Nordic, Odin dahulu menancapkan sebuah pedang di batang pohon suci dan menantang siapapun yang bisa mencabutnya akan menjadi pemimpin yang sah. Kalau kita hubungkan dengan konteks One Piece, apakah mungkin pedang ini akan digunakan untuk menentukan siapa Sun God yang asli? Mungkin pedang ini adalah pedang milik Nika, karena Nika sendiri berasal dari Elbaf. Luffy adalah orang yang bisa mencabut pedang ini untuk membuktikan bahwa dia adalah Sun God Nika yang asli. Nah, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori pada chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Coba komen juga kira-kira apa kekuatan buai Blis Loki menurut kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video. Terima kasih sudah nonton video ini.